Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya, Bayu Kisna Fianto, akan memberikan tutorial Di mana cara untuk mempoint atau memberikan titik-titik dan merubah peta dari yang sebelumnya menjadi UTF Dengan menggunakan aplikasi ArcMap atau ArcGIS Langkah yang pertama adalah membuka aplikasi ArcGIS yang sudah diinstal oleh teman-teman di laptop masing-masing Kita klik OK, BlankMap, lalu diklik OK Yang pertama yang perlu dilakukan, teman-teman sekalian adalah memanggil peta yang sudah dimiliki terlebih dahulu Dari teman-teman sendiri Misal, di sini peta jura hujan atau peta administrasi atau peta yang lain Yang perlu dilakukan pertama adalah add data Gunanya adalah untuk memanggil file peta peta yang akan digunakan untuk merubah ke UTM atau memberikan titik-titik poin tersebut Ya, ini kita klik add data Lalu kita mencari file-nya, itu diletakkan di mana? Kalau saya menggunakan peta administrasi Kita add Klik OK Muncul Peta administrasi Nah, ini peta administrasi Kabupaten Bondowoso Selanjutnya Sebelum dirubah ke UTM Satuan di pojok bawah kanan adalah decimal decrease Setelah nanti dirubah, akan menjadi meter Kita lihat saja nanti Ya, selanjutnya kita beri titik koordinat atau plot di 4 titik Titiknya harus sama Bisa dilihat di layar Untuk menentukan titik yang pertama, kita klik di menu bar customize Nah, nanti disana itu Lalu klik toolbar Lalu cari georeferencing Jika sudah Klik icon yang add control point Itu di klik Dan sebelum mengklik add control point Kita harus me-zoom in Titik manakah yang akan di-beri point Misalnya titik ini Bisa dilihat Gunanya zoom ini akan menghasilkan Titik yang benar-benar pas di tengah Yang akan di-beri titik Kita klik Lalu klik kanan untuk memberi koordinat X dan Y Input X dan Y Ini untuk memasukkan titik koordinat Dimana garis tersebut berada Terima kasih telah menonton Untuk titik yang pertama Koordinat yang dimasukkan X dan Y Yaitu Untuk X sendiri 79 Menaaf 790 ribu Untuk Y nya sendiri 9.140 ribu Untuk masalah titik koordinat Tidak boleh terbalik atau salah Karena misalnya terbalik atau salah Hasil peta kan tidak sempurna atau miring Nah jadinya putih seperti ini Lalu kita Kita ke layer Untuk melihat hasil peta yang baru saja di plot itu kita bisa lihat di layer Klik kanan Klik kanan Klik kanan Zoom to layer Nah ini sudah terbentuk titik pertama Lalu kita akan membuat pada titik yang kedua Nah kita terlebih dahulu hafal titik X dan Y nya Tidak boleh terbentuk titik yang kedua 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 kita pro disini lalu klik kanan input X dan Y kita masukkan nilai X nya lalu masukkan nilai Y nya klik OK nah hasilnya seperti ini titik 2 berada di sebelah pojok kanan atas lalu kita akan membuat pada titik yang ketiga kita hafalkan terlebih dahulu untuk koordinat dari tempatnya sendiri kita masukkan nilai X nya klik OK untuk titik ketiga sudah terbentuk kita kembalikan ke layar yang besar untuk melihat hasil sudah terbentuk di titik yang ketiga lalu kita akan membuat titik yang terakhir itu titik keempat ya terbentuk di titik yang ketiga kita akan membuat titik yang ketiga kita akan membuat titik yang ketiga untuk menutukkan setelah kita klik ok untuk titik 4 sudah terbentuk oke setelah 4 titik tersebut terbentuk kita save peta yang sudah di plot oleh 4 titik tadi dengan cara diklik key referencing lalu rectify jika peta tadi di save itu akan menghasilkan nama misal peta administrasi di belakang itu terdapat angka 1 itu lalu kita save ya sudah lalu peta tersebut kita remove kita remove ya sudah untuk proses selanjutnya yaitu proses mengubah ke UTM langkah awal yang dilakukan yaitu kita memanggil peta yang sudah di plot oleh ke 4 titik tadi add data klik peta administrasi yang nama belakangnya terdapat angka 1 lalu di klik lalu di add lalu oke sudah ada ya 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 kita rubah ke layar peta penuh untuk satuan sendiri ini sudah berubah menjadi meter yang tadinya disini itu desimal untuk tutorial kali ini mungkin bisa sampai disini dulu apabila kurang jelas atau masih salah mohon maaf yang sebesar-besarnya semoga tutorial yang saya berikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian mungkin cukup sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh